Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel 86 di Stan Racing School guys Alhamdulillah udah sampe Subang Tadi subuh jam setengah empat guys Tadi aku subuh bikin video Tapi gak lama ya guys Karena terlalu capek juga Mantuk juga guys Alhamdulillah udah sampe nih di Subang Buat persiapan Motoprik seri 1 region 2 guys Di sirkuit Garimang, Subang Yang mau datang ke sirkuit Teman-teman boleh nanti bisa ketemu nanti di sirkuit ya guys Yang kemarin pada DM Katanya kalap MPG Alhamdulillah tahun ini aku ikutan Motoprik sama Honda Dream Cup Dan ini lagi di bengkelnya DRF Lagi liat motornya Dan kita bahas regulasi 2024 Apa aja sih buat road race ini Yang banyak perubahan-perubahan Kayak limiter Kayak Apa? Kayak kabal-kabalnya Sekarang seperti apa Terus kayak edunya seperti apa Nanti aku akan bahas Dalam video ini ya guys Dan ikutin terus Vlog aku hari ini Semoga Teman-teman suka Terus yang belum nonton video yang kemarin aku upload Boleh ditonton dulu guys Yang unboxing bareng-bareng RCD Oke pokoknya Nantikan terus Video dari 86 Oke guys selamat pagi Pejuang racing Ini baru nyampe Subang Anjing mekanik Aing lelah Ya mekanik Aing lelah Sang Kuryang Sang Kuryang Eh Kayak ngelai kemana aja Sang Kuryang Tuh guys Aku baru nyampe Subang Ternyata masih pada lembur Tuh si prop juga masih pada lembur guys Nyiapin M.I. King punya Nusantara Nusantara non pohdi ya Prok Adi Brata Nusantara Ini motornya Teddy Permana nih Macan Lodaya guys M.I. King expert Sang Kuryang Sang Kuryang Buat besok Latihan Persiapan motoprik Di sirkuit Subang guys Dan ini ada GTR Nanti pembalapnya siapa ya Pokoknya Aku gak kasih tau dulu Pembalapnya Siapa-siapanya guys Ya Ini baru jadi juga nih Dan ini spek Terbaru 2024 nih Jadi kabel bodinya Harus standar nih Ini kabel bodinya harus standar Terus ecunya harus BRT Ini aku liat dulunya Ini 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 Ruki Ruki Sekarang Speknya Harus Pake BRT Tuh Kalau Akinya Bebas Tapi yang Standar Ya Prof ya Akinya Bebas Hah Tapi gak Boleh Gak Boleh Lithium Novice Juga Gak Boleh Lithium Hidup Oh Oh Ini Ini Hode Grafik Bikin joke nih guys tapi jadi aneh ya ya coba pakai lithium eh nggak boleh pakai lithium harus standar pabrik ya boleh pakai merek otobet atau merek yang lain-lain juga kalau aku sih pakai akhirnya motobet ya rekomen banget soalnya metmoto bed guys guys nih semalam aku bikin video baru sampai nih tb tb-nya sekarang jadi 28 kalau tahun kemarin kan bisa sampai 30 ya guys kalau sekarang ini dikecilin lagi tb-nya jadi 28 gitu nih ecunya pakai BRT juken 5 Pro ya terus ini ada akinya kita akinya pakai dari motobet Oke kita review tipis-tipis dan ini kenapa ini baru dirakit karena kan Mak maklumlah pendanaannya ini dari ininya telat nih guys jadi baru dirakit sangkuriang nih sangkuriang motornya Honda Supra GTR nih guys buat persiapan balap 2024 kita ke kabel bodi tuh kabel bodinya kita pakai standar ya jadi kabel bodinya sekarang enggak boleh dirobah-robah harus standar semuanya kalau GTR GTR kalau Sonic Sonic kabel bodinya ya guys Oke itu kalau kita butuh pakai dari RCB kenapa pakai dari Proliner guys kalau perubahan mesin dari tahun kemarin kalau buat rookie sama beginner sama aja ya nggak ada bedanya sekarang ini persis-persis sama-sama banget limitin limiternya 12.000 guys beginner mau rookie limiternya sama 12.000 ya guys gitu Hai ini penampakan Honda Supra GTR Honda 86 Riston guys Oke personalnya dimodifikasi nih ada kabel lambdanya juga nanti ada AFR nya juga oke dan sekarang harus bener-bener barang yang dipakai ini harus harus bener-bener yang regis guys gitu kayak step kayak rem kita rem pakai rcb kita rem pakai rcb kayak suspensi depan di rebond sama gc suspension tapi ini masih sebenarnya masih motor yang lama dan dan pembalapnya siapa aja tahun ini aku belum publikasi tapi yang pasti aku balap tiga motor tahun ini balap novice balap beginner sama balap rookie guys ini belum jadi ini ini rangka baru bener-bener baru oh ini rangka baru buat motornya novice nih buat motornya novice nih kalau mesinnya masih sama ya Hai ini rangka baru nanti malam mau dikerjain lagi sangkuri yang lagi nih ya kalau yang novice ini kalau yang novice limiternya sekarang ini 14.000 ecu nya bisa pakai eraser ya guys ecu nya bisa pakai eraser terus boleh pakai quickshifter tapi kalau aki sama standar guys itu emaking pun sama nih yang ruki nih punyanya eh punyanya abang nih yang satu tim sama Teddy nih yang pembalapnya Teddy terus pembalap rukinya rapid nih pakai juken juga guys ya ini bikin di DRF juga motornya adi beratan Nusantara 238 guys baru beres juga nih ya Oke ini baru beres juga ya guys terikutin aku setting-setting hari pertama nih di sirkuit Garimang Subang dan nanti kita lihat ada siapa aja oke guys punya pantengin terus channel 86 Ristan ini di bengkelnya DRF ini masih pada tidur anak-anak kok si propnya masih pada tidur disini banyak banget motor wih tuh wah di dalam ada 125 jet ya guys ada grand juga ada grand Bapak ini ada grand Bapak oke hanya nantikan terus video selenggapnya ya guys kita naikin aja langsung ke Garimang Subang guys tinggal yang novice nya satu lagi uf aku mau balap X-ray dari nikahnya ada wapak nih nih seperti biasa ini yang beginernya udah ready tinggal latihan guys tinggal ganti-ganti ban aja banyak udah pada habis eh kita akhirnya pakai Triple S guys sangkuryang sangkuryang Oke kita naikin yuk Alhamdulillah guys Bismillah dari satu terus ganti-ganti ban dulu nih ganti-ganti ban ban lagi belum apa-apa udah ganti ban lagi karena abangnya udah yang tahun kemarin guys ajau semangat ajau ajau isbek ajau jauh semangat jauh jauh semangat jauh ajau isbek ya nanti kita lihat ada apa ya berapa barusan belum ya ini ada motornya Fidel nih 66 mobil Belindo nih guys udah pada dateng dari hari apa dateng Kakak Jumat-Jumat Sabtu ya luar biasa dari Jogja ini guys beginner nih beginner tapi suspensinya gila ini Penske guys harganya suspensinya 30 jutaan ini ini cuma dia doang yang pakai suspensinya ngeri nggak motornya beginner pidel pake Solo 2DL juga luar biasa emang kalau Jawa ini meskipun masih kecil tapi perlengkapannya peralatan motor balapnya yang pakai jeta nih ada pidelnya nih nih pidel eh Gaspol doang ya bener berani nanti dulu pernah latihan ditasih seminggu dia punya opalnya juga nih ya itu ada palera juga ada abim ada gandewo semangat kata-kata dong hari ini apa apa ini buat di YouTube Omokilo apa kata-katanya semangat ya Oke ntar Om ketengah ya ntar Om di depan ya kita lanjutkan ini lagi guys pengeremannya udah pada brembung ngeri ya nih yang bikin mesinnya eh yang bikin mesinnya Pak Gomba Jogja dulu SMS ini ada Aperi PJ sehat perikaman awai menghilang eh karena ketinggalin ah gimana ini limiter 12.000 perbedaannya sama yang kemarin kalau Ruki tem lebih turun ya power mesin juga jauh nggak sih ya perbedaannya jauh sih nggak paling apa ya kena tahan ulang lagi sih cuman ke sparepart lebih awet lebih awet asli ya asli metoborot ya sparepartnya sparepart dari balap deh lebih awet ya oh tuh guys jadi bikin motor balap sekarang jangan takut lebih awet kalau limiternya 12.000 kecuali kalau udah nopis ya tapi nopis juga bakalan lebih awet lah apa enggak menurut Aperi lebih awet pasti lebih awet lebih awet dibanding yang limiter yang tahun kemarin lah ya ya jadi setuju gitu limiternya diturunin setuju mantap metik-metiknya wih sekarang lagi lagi viral ini metik-metiknya berapa bikin metik ya tergantung cc ya kalau misalkan 150 atau 130 tergantung bahannya juga kalau bahannya banyak yang diganti lepas duit banyak juga sparepart yang diperlukan dan bahannya apa aja gitu ya ya kadang-kadang itu kan motor buat ke pasar mana udah nggak ngeluarin kan pabriknya pengen kenceng gitu ya 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 Aperi lah yang mikir semangat Aperi ada Alvin balapnya Alvin 2 motor Hai ada motornya gandewo si bocil dari Jogja ini 8 tahun nih gandewo mantan pembalap motocross guys dan membalap ex motocross juara nasional tuh tuh gila pengeremannya udah pada Brembo semua ya bocil-bocil ini keren kali ini motornya kalau ini suspensinya Ohlin kalau yang tadi fansky guys semangat ya terus podium Oke panas banget disini terlihat lihat-lihat lagi nih ada tim aljikra temennya udah 58 temennya oh guys tarik 58 oh ada mesin baru Aljikra ada mesin baru mesin baru oh ini mesin baru rumah uh bermasa baru apa Masa baru Masa dari kemarin baru dipasang tulang tahun tahun beramod speed ulang tahun banjura tuh hahaha ini kata-kata hari ini tetap semangat Hai semangat lain semangat aku dua tuh tuh laporan Ah pampung mampu lapor-lapoh dahal terkai sopan dia dicobanya langsung long eh ban eh aja kejokin raki-deku aja jokin dragger aku mayat perdagangan tasik itu ga seap-papunnya udah di coba belum ini udah oke Oh udah bungkus semoga podium barik besok di novice novice memang novice novice kemana dengannya aja tepana sekalang dengan video telek video nah yang mau bikin motor langsung ke kuramo speed bisa load race gas track sekarang lagi nyiapin drag sempurna motor drag satu motor 4 joki emang bisa kan drag begitu bermoto balap siapa yang naik Adi Cetok Adi Cetok sama Iqbal bawang oh dia bermoto juga balap drag juga balap sekarang load race juga ada balap di sini ya itu satu lagi apa yang traktor di sawah ya ibu negara ayo 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 jeng mau araset kumaman bu sejauh les jauh semula kita keluar nih motor ini guys semudahan pertama kali keluar bisa langsung yang bagus temenya ya pembalapnya nanti sama lipri barunya aku review pas hari minggu ya guys eh pas hari minggu sehari Sabtu lah kapar-kapar barunya terus warnanya seperti apa pokoknya tungguin aja channel 86 listan guys ayo bantu di share-share guys biar banyak penontonnya biar eh balapannya juga jugak lancar guys ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton